Jiwa dia beramar ma'ruf nahi mungkar kuat Karena dalam Islam ini kalau beramar ma'ruf kan banyak orang pak Nahi mungkar ini pak Jarang bu Yang macam tipe Habib Rizik Habib Bahar bin Smith Itu langkah itu pak Kalau macam saya ini berlihat bu Banyak Tapi kalau yang bernahi mungkar itu pak Sedikit pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Na'maduhu wa nasta'in wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Mabaring alha dan nabi al-karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati Alim ulama, tukuh masyarakat Cerjik pandai, bapak ibu, orang tua saya yang saya muliakan Hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Kita syukuri nikmat Allah Kadang mungkin datangnya dalam bentuk yang tidak kita inginkan Tapi apabila kita bersyukur kepada Allah Atas apa yang dianugerahkan Allah kepada kita Maka Allah akan mengganti penderitaan itu dengan Kenikmatan yang lebih insyaAllah Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dengan ucapan Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat Sehingga kita mendapatkan syafaat di umil akhir kelam Ada usabah bin zaid mengatakan Meriwayatkan doa Rasulullah mengatakan Besok di akhirat itu Ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka Kemudian ususnya terburai Dan dia berputar-putar di mengelilingi ususnya itu Dan ahli neraka lain mengatakan Bukankah engkau di dunia dulu sering menyampaikan kebaikan Dan mencegah kemungkaran Mengapa kau berada di dalam neraka Maka orang ini menjawab Dulu waktu di dunia aku menyampaikan kebaikan Tetapi aku tidak melakukannya Aku mencegah kejahatan Justru aku melaksanakannya Nah macam kami-kami ini lah bu Ini aja di sini Saya menyampaikan macam kan Ya betul pula pak ya Kami ini parah nih bu Pernah saya ceritakan ke bapak ibu dulu Ustadz ini sedang ceramah tentang rumah tangga Rasulullah Bagaimana berkasih sayang dengan istri Sayang kepada keluarga Ada bapak di balik tiang itu Saya perhatikan ketawa aja dari awal pak Ketawa itu ketawa ngejek pak Habis Ustadz itu ceramah Saya tanya Bapak ngapa ketawarnya tadi pak Ustadz itu tetangga saya Pemukul sama istri Dia pemukul sama istri bu Jadi kadang pak Kami ini ngeri resikonya nih pak Ngeri resikonya Temakan kaji kata orang itu Itu maksudnya tuh pak Temakan kaji dia bu Dan memang Islam ini kan mengajarkan kita ini apa bu Memurnikan agama ini hanya untuk Allah Nah sementara bu Macam kami ini kadang Kalau anda ada Plopnya tuh sikit jarang datang pak Jadi memang itulah doakan lah kami nih bapak ibu Memang parah nih pak Kondisi sekarang nih parah pak Saya sendiri terasa betul tuh Karena ada pak telanjur Masjid Attaibah ngasih besar Masjid Nulyakin ngasih besar Masjid Alhamdulillah ngasih besar Berhitungnya dia pak Musola Datuk Laksamana ngasih besar Jadi agak mikir diundang orangnya dia pak Ada gak pesaing empat masjid ini kira-kira Jadi Akhirnya kami mulai berubah hati tadi Jadi ya pak Itu bu ya ngerinya bu ya Jadi Hadis Rasulullah yang mengatakan tentang Besok di akhirat Ada orang yang Tiga orang memiliki amal besar Tapi akhirnya masuk Merasa Orang mati syahid Allah pak Ditunjukkan oleh Allah Surga Untuknya Bagaimana kau bisa mendapatkan Kenikmatan surga seperti ini Kami dulu di dunia Berjuang di jalanmu ya Allah Jiwa dan raga kami Kami tumpahkan Agar syiar agama ini Meninggi di bumi Kata Allah Bohong Kamu melakukan itu Supaya kamu dipuji orang Sehingga orang mengatakan Kamu adalah orang yang pemberani Kamu sudah mendapatkan pujian itu di dunia Silahkan sekarang masuk Neraka Padahal mati syahid itu pak ya Puncaknya dalam Islam Akhirnya gara-gara niat Bisa akhirnya masuk Neraka Ada sahabat Rasulullah pak Namanya Kotsman Dia meninggal di perang Uhud bu Semua sahabat salut Nengok keberanian Kotsman Sampai dibilang Orang beruntung Kotsman ya Rasulullah Dia akhirnya menemui syahidnya Kata Rasulullah Tidak Dia berjuang untuk meninggikan sukunya Agar dia dipuji di tengah sukunya Dan sebetulnya dia tidak mati dibunuh Jadi pedang itu nancap pak Sebetulnya dia nak mati pak Biar supaya dibilang mati syahid Tusukannya pedang gitu Mati bunuh diri dia jadi Sayang jadinya pak kan Orang kita sudah niat syahid Jadi jamaah inilah yang beruntung sebetulnya nih pak ya Dia mendengar Kemudian mengamalkannya Dia tidak menyampaikan Tetapi Dengan bapak ibu sering ke masjid Nampak sama anak-anak muda Bisa menjadi asbab hidayah bagi orang Tanpa bapak ibu sadari Besok pahala terus mengalir Kalau sebab asbab bapak ibu orang dapat hidayah Yang kami sampaikan ni bu Udah diganti Allah di dunia Dengan amplop pak itu tu ragu lah kadang pak Jadi kan Yang kami sampaikan Ini kan dikasih sama pengurus Walaupun judulnya Wata'awan walalbiri Saling tolong menolong ya pak ya Cuman niat-niat kami ni bu Allah lah yang tahu Parah kami ni pak Kadang nyuruh orang sedekah Sedekah Bapak perhatikan lah besok bulan puasa Asal lewat kotak infak Depan ustaz Coba bapak tengok Berapa yang ngisi Dia dia mau dia aja yang dikasih Sedentara dia tak mau menyumbang Sampai saya dengar Paling tidak Kita bawa lah duit dua ribu Ya Allah pak Dua ribu pak Istilahnya syarat Bahwa kita ngisi kotak infak Jadi ternyata kami ni banyak juga yang pelit bu Bakil Nyuruh orang sedekah bukan main lagi pak Tukurang amplopnya datang Dia balik sore itu pak Saya ingat dia bu ya Ini cerita nyata ni pak Dia cerita ni Saya ceramah Jumat disitu ustaz Jadi katip Rupanya Dari kasih amplop Asal datang saya balik situ Saya tanya Tahu gak sama ustaz yang jadi katip tadi Nggak pak Ini orangnya Nggak kerenang Kasih amplop kan Itu-tunya pak Datang dia sore balik bu Kalau kita kan Tahan-tahan diri aja lah ya pak ya Sambil berdoa kepada Allah Mudah-mudahan ingatlah pengurusnya Sama juga Cuma lebih halus aja pak Lebih halus Nah ini lebih kemenasihati diri sendiri Artinya apa bu Hati-hati kita Menyampaikan sebuah kebaikan Yang belum tentu juga Kita akan bisa istiqomah melaksanakannya Karena ibu sini kan tak tidur bu Misalnya ibu bilang Sama orang rajin-rajin lah Kalian selat duha Tengok ibu ini ada tua Belum tentu lagi ibu Nanti mana itu ibu Nggak sangkup Temakan Cakap jadinya pak Karena perubahan hati manusia ini Lebih cepat daripada air yang Menggelegak Lebih cepat daripada air yang Menggelegak Makanya kita hati-hati Ngajar kebaikan sama orang Jangan seolah-olah Kita sudah hebat Kita sudah mengamalkannya Waktu saya ceramah di perawang dulu pak Betapa Terpaku jamah waktu saya menerangkan Tentang kesabaran Bukulnya mantap betul lah pak Jangan pernah berburuk sangka Atas takdir Allah Sabar saja kita Allah akan ganti dengan nikmat yang lebih baik Pas pulang pak Bisa yang bawa mobil ini Nggak nampak dia lubang pak Masuklah ban kanan itu ke dalam lubang Pecah pak Bapak masalah besar itu Lubang nggak nampak sama bapak Ingat kaji tadi ustaz Ada hikmah dibalik sebuah Kejadian dia pak Temenung saya pak Udah diganti ban serap pak Sampai dipalas Pecah balik Ban di posisi yang sama Terpaksalah macam itu aja Ban dibalik balik Hari jam satu malam pak Terkorban lah Pelek satu Habis duit amplop Ganti Habis duit amplop buatnya Jadi kalau kami ini bisa mengambil pelajaran Dari sebuah kejadian pak Bisa berubah Tapi kalau nggak Nggak bisa pak Tetap juga terus seperti itu Nanggap yang namanya itu kecelakaan Mana lah kalau nggak ada sebabnya pak Allah ngasih pelajaran ke kita Nah kemudian orang yang kedua pak Besok dihadapkan kepada Allah itu Para ustaz Alim ulama Yang sering ceramah Menyampaikan kebaikan Menyampaikan amar ma'ruf Kepada jamaah Ini syurga untuk kalian Dengan amalan apa Kalian mendapatkan syurga ini Oh kami ceramah kemana-mana Ya Allah Kami tebarkan syarmu Kami bikin Jamaah ini cerdas terhadap agama Kata Allah Kalian bohong Kalian dengan ilmu Kalian-kalian saling Meninggikan diri Satu sama lain Kalian berdebat Untuk memperlihatkan Kecerdasan kalian Dan banyak diantara kalian yang ceramah Untuk kepentingan Dunia Kalian sudah mendapatkan itu Silahkan kalian masuk ke dalam Neraka Jadi Allah ini Bukh Tidak ada pandang bulu Mau ustaz Segan kita kan banyak juga Jasa itu di dunia Tidak ada cerita pak Kalau memang salah Masuk Nah yang terakhir itu Yang masuk siapa pak Orang kaya Yang dermawan Sering nyumbang di dunia Dihadapkan Allah lah Ke dalam surga Yang penuh dengan kenikmatan Ini surga untuk kalian Dengan amal apa Kalian mendapatkan surga Oh kami menyumbang Ya Allah Apapun untuk kepentingan Kebaikan kami selalu terdepan Kami berinfak Bersedekah Kata Allah Bohong Kalian menyumbang Supaya nama Kalian disebut-sebut orang Supaya kalian dipuji Sebagai orang yang dermawan Kalian sudah mendapatkan itu Di dunia Silahkan kalian masuk Neraka Kita nyumbang aja Kadang belum tentu lah Lagi pak Kan Memang harus hati-hati Maksudnya itu pak Dengar hadis ini Ketakutan kita itu apa Ondeh Terasa Masih rendah Rupanya Jiwaku dalam beramal Jadi kita tidak jengkal amalan orang pak Jadi baik Sedekah betul aku Kalau sempat macam ini Susah juga Kadang habis Jumat itu dipanggilnya Anak laki-lakinya pak Ada diumumkan sumbangan mama Tadi ibu aja ini Itu ditanya itu Tidak terdengar di rumah Itu nanti pengurusat kena Mati mikpah Tidak terdengar di rumah Tuhan Dia mau dengar sumbangan dia Itu disebut Itu susah kan Menormalkan perasaan Susah itu Kadang kita buat Amba Allah Tengok-tengok juga Asal masuk masjid Bangkit Ujuk Nomor tiga Itu nomor aku Nama aku Tengoknya dari atas Aku yang paling besar Padahal bapak yang di atas itu Kayak Bangkit ujuk Jadinya Padahal udah nulis Amba Allah Jadi kita itu Maksudnya ini apa Bapak ibu Kita jadi orang yang rendah hati Itu maksudnya Kita tahu Alah amalan aku ini belum tentu Diterima Allah lagi Bagaimana mungkin Aku jengka-jengka Amal orang Kadang kan betul juga Kita itu senang Dipuji orang Senang disanjung orang Ibu-ibu ini hebat Pompak Dormawan Banyak menyumbang Kadang betul sebetul Pujian itu kan kabar gembira Yang disegerakan Bagi seorang mu'min Cuma kadang-kadang Hati kita ini Tidak bisa kita kuasai itu Nah Jadi Dalam hadis yang direwatkan Usama bin Zaid ini Bahwa ternyata Para ustaz pun Tidak aman dari Azab Allah Menyampaikan kebaikan Di seluruh orang tahajud Dia tidak pernah tahajud Rajinlah solat berjamaah Lupa dia sendiri Yang dekat dari masjid Kata orang sana Tidak pernah dia ke masjid Terus saya Jumpai orang Itu tabayun saya Pak Ada banyak orang sini Bilang Bapak ustaz Ya tidak ada Pak ke masjid Hadis mengenai ke masjid itu Hadis motivasi Sebetulnya Wah mak gawat Pak Bisa berubah Hadis teribuat Itu banyak alasan Adalah lagi Ya imamnya Apa ustaz Ah bapak jadi imam Kalau terasa orang rendah ilmunya Kita jadi imam Ustaz banyak alasan Jangan pernah menjengkali orang Abu Zar al-Ghifari Pernah bertanya sama Rasulullah Pak Imam kami itu orang fasik Ya Rasulullah Sah tidak solat aku di belakangnya Jadi makmum Sah Itu urusan dia sama Allah Jadi kita itu tidak berhak Ibaratnya Mengukur-ngukur Keimanan orang Karena ada satu Pengajian ya Kalau tidak orang dia imam Dia tidak mau jadi makmum Pak Biarlah solat dia jauh Pak Asal-satunya Mending dia tidak berimam Sama imam itu Gara-gara belajar tahsin Biasa itu Tidak tepat lidah imam Itu kadang halnya kecil Hal besar kan berbeda Artinya itu Itu kalau diperumit-rumit Macam itu jadinya Pak Lidah-lidah sambal aduh tanah Bu Mana lah bisa Setepat-setepat Tepatnya itu Kan tidak mungkin Makan sambal aduh Pucuk ubi Orang makan Orang minyak zaitun Samin Kambing Enak-enak Makan Tentu lidah itu Enak jadinya Pak Jadi tidak mungkin Sampai bulan-bulan puasa Banyak anak-anak Muta darus masjid Apa kalian main di luar Ngaji Salah saja Orang ngaji Nek-nenek ini sudah belajar tahsin Narik nafas Salah Ustaz Narik nafas Belum itu baca Ayatnya lagi Udah salah Bagus Makan di luar lagi Hilang semangat orang Pak Untuk belajar jadinya Dia gini Bu Satu Kelas orang Belajar ngaji Yang pandai Tetap beberapa orang Cuman Pak Jadi Tidak bisa kita Samakan Kadang akhirnya Suka nilai-nilai Imam Pak Imam kadang Panjang beda Apa yang beda Jadi Terlalu rumit Jadinya Dan kita sekarang Kan sudah tahu Pak Yang jadi imam kita Sekarang betul-betul Orang-orang yang Sudah tahu Ilmu Tajwid Jadi tidak perlu Dikawatirkan lagi Kalau beberapa tahun Yang lalu Banyak imam maju Tak gentar Pokoknya Berani maju Salud Kadang Jemaah Sudah kesal Ada yang Telah maju Betul Ada yang Diulang-ulangnya Tiba Misalnya Penggalan-penggalan Ayat Diulang Balik dari Pangkal Ganda letih Jemaah Menunggu Sangka Sangka Berakhir Dia diulang Balik dari Tengah Memanjang Dibuatnya Kadang kotor Hati Jemaah Jadinya Itu Pak Jadi Ternyata Kita Dalam Suasana Yang Waspada Semua Kadang kita Menyampaikan Kebaikan Misalnya Orang ribut Masalah Ngurus Surat-surat Ini Payah Ustaz Datang Kalau ada Apa-apa Jangan Mau dibayar Lebih Pokoknya Kasih tahu Saya Kalau ada Yang Bayar Lebih Datang Anak Buah Awak Nyator Tiap Bulan Disuruh Macam Itu Kalau Mau Nggak Disator Kadang Banyak Yang Macam Itu Seolah-olah Dia Pahlawan Baik Dia jadi Orang Baik Pokoknya Apa-apa Masalah Nanti Sampaikan Ke saya Yang Taukan Anak Buah Macam Kadang Misalnya Pokok Permudah Urusan Orang Jangan Sampai Dibuat Susah Orang Bolak Balik Orang Susah Orang Masuk Bulan Puasa Sampari Da'wah Kadang Tengok Muka Camat Lurah Lain Menung Karena Dia Yang Mencarikan Yang Lain Yang Dapat Nama Kan Sering Seperti Itu Tapi Ini Di Zimbabwe Bukan Di Indonesia Jauh Jadi Dia Itu Kan Sering Sampari Da'wah Kan Nanti Ada Nyumbang 10 Juta 15 Juta Yang Ditekankan Yang Di Bawah Dari Mana Dapat Duitnya Tentu Peras Sana Peras Sini Itulah Katanya Tidak Mempersulit Orang Itulah Tidak Mengolah Orang Sementara Dia Harus Nyetor Kan Sekarang Sudah Mulai Terbuka Terbuka Persidangan Persidangan Ternyata Oknum Yang Menjual Sabu Dia Nangkap Dia Jual Dia Untuk Dia Kan Sering Seperti Itu Sekarang Jadi Ternyata Banyak Orang Yang Menyampaikan Kebaikan Itu Dia Sendiri Tidak Mengamalkannya Dia Sendiri Pun Masih Susah Untuk Amalkannya Makanya Kita Hati-hati Misalnya Nasihati Orang Atau Menyampaikan Kebaikan Sama Orang Karena Kita Belum Tentu Aman Yang Membuat Kadang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kita Gagal Ketika Kita Dihadapkan Dengan Uang Itu Banyak Kau Udah Baik Dia 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 Mau Beramar Ma'ruf Naim Mungkar Tapi Bisa Kadang-kadang Yang Membatalkan Itu Adalah Uang Ini Yang Saya Alami Sendiri Ustaz Bisa Ceramah Di Kampung Kami Kami Sudah Sepakat Kami Sanggupnya Cuman Sekian Saya Mendengar Itu Langsung Saya Bilang Ustaz Dibahas Masalah Itu Pak Yang Penting Insya Allah Saya Bisa Sampai Kesana Tempat Lumayan Jauh Dikirim 2 jam 51 Menit Tidak Ada Masalah Aman Tidak 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 Jumlah Sama Tapi Di Bukan Baru Apalagi Apalagi Terasa Betul Ini Cerita Saya Kalau Ustaz Lain Saya Yakin Tidak Mantap Mereka Jiwa Ini Yang Saya Alami Sendiri Yang Problem Yang Pernah Ditemui Di Lapangan Seperti Itu Pak Kita Sudah Mengiakan Disini Agak Panjang Sekir Dibuatnya Kadang Ini Jauh Sekian Ini Bukan Baru Sekian Jadi Itu Kadang Yang Menggalaukan Jadi Tidak Salah Juga Jemaah Kadang Kadang Bilang Alau Bilang Jelas Jelas Kostad Kemari Sekian Juta Mau Betul Tidak Salah Betul Betul Ini Yang Saya Mengalami Pernah Ada Orang Minta Bantu Sama Saya Ustadz Bisa Ustadz Hubungi Ustadz Yang Ini Kami Stand By Duit Sekitar 50 Juta Itu Tau Bapak Langsung Dapat Jadwalnya Langsung Dapat Jadwalnya Itu Dan Saya Membalikkan Kediri Saya Kalau Saya Pun Macam Ini Saya Batalkan Semua Tidak Ada Cerita Jadi Saya Bukan Ngukur Itu Ternyata Betul Juga Ternyata Betul Juga Rupanya Kalau Main Seperti Itu Uang Bisa Membuat Batal Cuman Saya Sudah Pernah Kena Tidak Aman Hidup Setahun Karena Kita Mengecewakan Orang Cewa Orang Dia Sudah Buat Surat Tidak Tahun Akhirnya Saya Tidak Jadi Kesana Setahun Tidak Aman Hidup Dibuatnya Karena Berapa Ratus Orang Yang Ngutuk Kita Tiga Jangan Ngutuk Dan Enak Badan Banyak Orang Ngutuk Sakit Hati Orang Para Ustaz Nazir Jadi Kalau Ada Bapak Ibu Dengar Berita Berita Miring Tentang Saya Itu Betul Jangan Dibela Bela Lagi Jangan Dibela Ada Guna Dibela Bela Kadang Yang Dibilang Orang Dari Sisi Dia Betul Juga Kadang Ada Yang Tidak Seperti Itu Cuman Kalau Kasus Yang Satu Itu Saya Pernah Ngalami Tapi Rupanya Banyak Orang Yang Bila Mereka Betul Tapi Untuk Yang Satu Itu Kalau Untuk Dia Allah Alam Karena Kadang Orang Yang Tidak Bisa Ngundang Kita Dia Bisa Juga Buat Cerita Seperti Itu Nah Kemudian Bu Apa Yang Saya Katakan Bisa Membatalkan Dengan Uang Dan Kejadian Ini Dari Sampai Rasulullah Jauh Jauh Hari Dulu Ada Seorang Pemuda Soleh Jadi Ini Riwayat Ikrimah Di Desa Dia Itu Ada Satu Pohon Besar Yang Disembah Oleh Masyarakat Jiwa Dia Beramar Ma'ruf Nahimungkar Kuat Karena Dalam Islam Kalau Beramar Ma'ruf Kan Banyak Orang Nahimungkar Ini Jarang Yang Macam Tipe Habib Rizik Habib Harbin Smith Itu Langkah Itu Kalau Macam Saya Ini Berleak Banyak Tapi Kalau Yang Menahi Mungkar Itu Sedikit Jadi Bu Ya Diasanya Kapaknya Ini Nampaknya Berbuat Musrik Orang Di Desa Aku Tebang Pohon Dia Jalan Menebang Pohon Itu Dihadang Dia Oleh Iblis Pak Kau Mau Kemana Aku Mau Menebang Pohon Mereka Sudah Berbuat Musrik Dengan Menyembah Pohon Itu Jangan Laku Potong Potong Laku Lagi Berhadapan Kau Dengan Aku Oh Boleh Dihantam Iblis Ini Tidak Bisa Bangun Lagi Pak Tunggu 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 Kata Iblis Aku Kalah Sama Kau Sebang Pohon Setiap Pagi Kau Asal Bangun Tidur Aku Janjikan Kau Menemukan Empat Koin Emas Di Bawah Bantal Betul Berubah Jadinya Itu Sudah Lama Disampaikan Rasulullah Kejadian Umat Di Masa Lalu Ternyata Sejarah Berulang Bisa Kantor Tutup Bisa Kita Buka Pak Pak Kami Dari Jalan Tidak Bisa Saya Dikini Kan Tadi Janji Sore Datang Ini Sudah Malam Ngantar Yang Punya Bapak Saya Buka Buka Orang Mau Ngantar Apa Duit Toer Ingat Macam Mana Kalau Tutup Kalian Kalau Nelfon Bilang Setelah Mau Ngantar Duit Itu Buka Dua Malam Buka Betul Betul Memang Iya Jadi Begitu Disuap Dengan Uang Itu Pak Jadi Dia Terbang Pohon Pulang Dia Ke rumah Pagi Dia Bangun Dia Tengok Dapat Empat Koin Mas Hari Kedua Masih Dapat Empat Koin Mas Hari Ketiga Sudah Tidak Dapat Lagi Pak Dia Sahnya Balik Kapal Jalan Dia Kesana Diadang Lagi Iblis Yang Sama Aku Bangun Tadi Pagi Tidak Ada Lagi Empat Koin Mas Berani Selangkah Selesai Kau Kepukul Kemarin Dicoba Mukul Iblis Tidak Mempan Lagi Dialak Dipukul Iblis Tentumpah Terjatuh Jangan Coba Menebang Pohon Pulang Tidak Ada Kekuatan Lagi Itu Ngerinya Jadi Yang Membatalkan Amar Ma'ruf Naimungkar Ini Uang Duniawi Ini Bisa Membeli Orang Bisa Membeli Keputusan Kita Udah Buat Misalnya Ini Boleh Ini Boleh Bisa Nanti Halal Haram Jadi Halam Jadi Antara Itulah Dia Bisa Buat Jadi Kemudian Untuk Supaya Bisa Bisa Kita Beramar Ma'ruf Naimungkar Disampaikan oleh Abu Lais Hendaknya Memurnikan Niat Hanya Karena Mengharap Ridha Allah Nah Ini Ini Yang Betul Betul Diluruskan Setiap Saat Ingat Umar Bin Khattab Dia Mau Memukul Tawanan Perang Pas Memukul Diludahi Tawanan Mukanya Langsung Berhenti Umar Jadi Dipukul Dicucinya Mukanya Lama Dia Duduk Sendirian Datang Sahabat Menyamperin Kenapa Kau Diam Saja Ketika Dia Meludahimu Kenapa Tidak Jadi Kau Pukul Dia Waktu Dia Ludahi Muka Aku Marah Betul Aku Takut Kalau Aku Menghukum Karena Dia Meludahi Aku Jadi Aku Cuci Ludah Aku Tenangkan Jiwaku Sampai Aku Bisa Memukul Karena Allah Bukan Karena Dia Meludahi Mukaku Kan Itu Yang Berat Kalau Kita Diludahkan Aturan Tujuh Kali Jadi 70 Kali Kurang Ajar Itu Tambah Menjadi Itu Sulit Meluruskan Niat Karena Allah Jadi Kita Beramar Ma'ruf Itu Betul Niat Karena Allah Macam Bapak Ibu Sayang Sama Anak Kan Betul Karena Allah Mana Ada Orang Tua Yang Menghitung Berapa Aku Menyusu Ibu Menyusukan Dia Tidak Ada Pokoknya Tidak Ada Tanpa Balas Tidak Ada Masalah Bisa Niat Niat Betul Tidak Terungkit Macam Itu Menasihati Orang Betul Karena Kita Kasiat Saya Itu Yang Saya Dari Jamaah Tablik Kerisauan Mereka Orang Tidak Masjid Dia Ajak Seperti Itu Tulus Tidak Ada Mengharapkan Apa Apa Cuman Memang Ada Yang Orang Islam Yang Memilih Langkah Seperti Itu Kita Yang Tidak Jangan Pula Kita Bilang Meninggalkan Istri Meninggalkan Anak Orang Aja Banyak Kerja 6 tahun Tidak Pulang Pulang Lagi Pak Kenapa Tidak 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 Masalah Ada Yang Kerja Luar Negeri Yang Ambil Dokter Spesialis Berapa Lama Tidak Ketemu Keluarga Yang Kerja Di Luar Negeri Ada 6-7 Tahun Tidak 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 Masalah Ini Itu Bagian Dari Kehidupan Mereka Sama Dengan Di Masa Rasulullah Namanya Ahlu Sufah Mereka Memang Hanya Mengabdi Untuk Agama Pak Jadi Mereka Tidak Kerja Memang Rasulullah Yang Menanggungi Mereka Dan Para Sahabat Jadi Memang Ada Yang Memilih Seperti Itu Jadi Itu Tidak Bisa Juga Kita Bilang Itu Salah Itu 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 Di Mana Mana Yang Salah Itu Pasti Tetap Ada Cuma Jangan Disamaratakan Semua Kemudian Niat Meninggikan Agama Islam Jadi Menasehati Orang Bukan Karena Dia Orang Terhormat Rasulullah Kan Pernah Kena Rasulullah Tubuk Padahal Niat Karena Allah Menasehati Tokoh Tokoh Kuraiz Tau Tau Datang Abdullah Ibn Mimaktum Sahabat Yang Sudah Muslim Buta Matanya Di Hampir Rasulullah Sedang Ngomong Tubuk Agak Berubah Muka Rasulullah Tidak Suka Dengan Kedatangan Abdullah Ibn Mimaktub Langsung Ditegur Oleh Allah Habasa Watawalla Anja'ahul A'ma Wa Ma Yudri Kala Allahu Yazzakka Au Yazzakka Rufatan Fa'au Zikra Kau Bermuka Masam Muhammad Itu kan Itu Gara Gara Itu Ketika Ada Seorang Buta Yang Datang Kepadamu Padahal Bisa Jadi Dia Ingin Membersihkan Dirinya Jadi Padahal Niat Rasulullah Karena Allah Bukan Karena Duit Cuman Bermuka Masam Dengan Umat Islam Aja Pak Kena Langsung Ditegur Oleh Allah Jadi Jadi Niat Niat Kita Memang Mulai Meninggikan Agama Islam Ini Tapi Jangan Sampai Melanggar Aturan Jangan Sampai Kita Itu Gara Gara Ini Sama Pembesar Kemudian Agak Tinggi Apa Kita Jadinya Kadang Kami Diundang Misalnya Pak Ya Sama Pembesar Itu Lain Gaya Kita Pak Kalau Diundang Orang Di Musola Lain Gaya Saya Selalu Menghindari Duduk Dengan Orang Orang Besar Bukan Karena Apa 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 Nama Ini Pak Kesannya Kalau Ustaz Mendekat Dekat Memasukkan Proposal Bangkit Lah Jahat Nanti Kadang Apa Nama Kita Dekat Dekat Duduk Bersama Pembesar Yang Sering Salah Itu Kitanya Pak Yang Kita Yang Di Bidang Agama Ini Yang Banyak Melakukan Kesalahan Kalau Dekat Dengan Pembesar Banyak Melakukan Kesalahan Dan Itu Kenapa Rasulullah Melarang Untuk Tidak Dekat Kepada Pembesar Karena Fitnah Nya Juga Besar Kalau Di Zaman Para Sahabat Pembesar Itu Yang Mendatangi Ulama Dia Yang Datangi Ke rumah Dia Kalau Minta Nasihat Dia Datang Kalau Ada Misalnya Maksud Harul Rasid Dulu Kalau Ada Yang Memujinya Ditinggalkannya Ulama Dia Cari Orang Yang Betul-betul Mau Menasehat Hatinya Cuma Di Zaman Sekarang Tidak Ada Nasihat Banyak Gaya Kau Akulah Kau Nasihat Nasehati Nanti Itu Jadinya Makanya Kenapa Kita Itu Hati-hati Dekat Kepada Orang-orang Penguasa Orang-orang Punya Uang Kemungkinan Kita Ini Jahat Itu Banyak Akan Memanfaatkan Kawan Yang Bisa Kita Jadikan Untuk Menolong Hal-hal Duniawi Kita Nanti Itu Bagi Saya Makanya Saya Tidak Ada Duduk Sama Gubernur Saya Tidak Pernah Duduk Sama Wakil Gubernur Kemarin Saya Sama Bupati Kampar Duduknya Saya Sengaja Jauh Karena Itu Saya Takut Nanti Saya Jahat Karena Kalau Sudah Dekat Kadang Penguasa Ini Segan Masukkan Kemenakan Saya Itu Maksud Takutnya Seperti Itu Tapi Kalau Dekat Mau Juga Rasa Macam Itu Masa Orang Sampai Sekarang Belum Mau Lagi Kemudian Kalau Kita Niat Kena Allah Allah Akan Membimbing Kita Kata Abu Lais Tapi Kalau Niat Kita Bukan Kena Allah Allah Akan Membinasakan Kita Ingat Saya Kisah Tukul Arwana Dia Niatnya Baik Pak Mau Menaik Hajikan Guru Ngajinya Ustadz Dia Ustadz Banyak Ustadz Dah Ngajar Saya Jadi Saya Mau Menghaji Pluskan Ustadz Supaya Tidak Begitu Sulit Langsung Ustadz Ini Berputar Otaknya Dia Tukul Arwana Kalau Kalau Saya Sendiri Berangkat Mas Tidak Enak Rasanya Tinggal Isteri Saya Itu Kadang Jahat Dikasih Hati Minta Jantung Oh Yaudah Kata Tukul Berangkat Berangkat Sama Istri Sudah Besok Tambah Lagi Orang Tua Saya Mau Pergi Pula Itu Jahat Akhirnya Okey Karena Segan Ustadz Kita Berangkat Sama Bapak Rupanya Sendiri Dia Berangkat Duit Dari Terima Banyak Kan Itu Tukul Sendiri Yang Cerita Walaupun Dia Tidak Menyebut Siapa Ustadz Okno Ustadz Tetapi Lumayan Banyak Memanfaatkan Memanfaatkan Kedekatan Dengan Orang Orang Yang Besar Untuk Mengambil Keuntungan Pribadi Tapi Tidak Semuanya Yang Ustadz Seperti Itu Yang Saya Maksudkan Karena Niat Hanya Kita Dan Allah Yang Tahu Tidak Semuanya Ada Ustadz Yang Dekat Sama Pejabat Tapi Tidak Biasa Itu Juga Dia Dekat Tapi Biasa Saja Yang Yang Saya Maksudkan Yang Punya Niat Untuk Mengolah Seperti Itu Ternyata Ada Juga Itu Maksudnya Tuhan Kemudian Supaya Berhasil Amar Ma'ruf Naimungkar Hendaknya Memerintahkan Kebaikan Dengan Cara Sembunyi Sembunyi Itu Dia Pak Kalau Mau Berhasil Kita Nasihati Orang Jangan Di Depan Orang Banyak Harus Sembunyi Sembunyi Maka Kata Budarda Siapa Yang Menasehati Saudaranya Di Kalayak Ramai Berarti Dia Sudah Mempermalukannya Tapi Kalau Menasehatinya Di saat Dia Berdua Sembunyi Sembunyi Maka Dia Telah Menghiasi Misalnya Misalnya Ibu Saya Sedang Ceramah Ibu Ada Yang Mengobrol Karena Ada Sesuatu Yang Tidak Selesai Misalnya Terus Saya Langsung Bilang Ibu Tolong Jangan Bicara Saya Sedang Ceramah Ibu Malu Tidak Malu Pak Berarti Saya Sudah Mempermalukan Orang Kalau Mengasih Tahu Nanti Ketika Sembunyi Sembunyi Baik Bapak Ibu Mudah-mudahan Kita Selalu Waspada Dengan Segala Kelemahan Kita Ini Mudah-mudahan Kita Saling Mendoakan Untuk Kuat Kita Di dalam Amar Ma'ruf Naimungkar Dan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Mudah-mudahan Saya Bisa Belajar Untuk Lebih Baik Dengan Apa Yang Disampaikan Subhanakallahumma Bihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh